Nah, sebelum kamu lihat video ini, aku ingin kamu untuk subscribe, subscribe this channel, nyalakan loncengnya ya, 3, 2, 1, nah gitu dong, thank you ya. Halo semua, kali ini bersama Mr. Andre lagi, kali ini Mr. Andre akan share diet yang Mr. Andre lakukan sendiri ya, dari 75 kg menjadi sekitar 58-60 kg, dengan metode apa kak, metode diet kali ini adalah 5M ya, atau mo limo, itu lebih jelasnya kita saksikan video berikut ini. Metode 5M ini adalah, nah, diciptakan oleh Mr. Andre ya, ini dengan kita mengelola 5 aspek kehidupan, dari kehidupan kita masing-masing, dalam kehidupan sehari-hari, ada 5 aspek yang kita kelola. Yang pertama adalah, yang pertama ini adalah, melakukan olah fisik yang benar. Kebanyakan dari kita melakukan olah fisik, misalnya berolahraga, terlalu keras, bahkan misalnya sepulang bekerja, biasanya kita malah main futsal, atau bermain bulu tangke, itu sebenarnya baik, yang benarnya baik, cuma akan fatal apabila kita tidak melakukan dengan benar, apalagi kita sudah beraktifitas fisik yang sangat luar biasa berat pada pagi harinya. Olah fisik yang benar ini, yang kita maksud sekarang ini adalah, olah fisik pada pagi hari, kita menganjurkan kurang lebih 15-30 menit, kita berjalan pelan ya, berjalan-jalan. Jadi, tidak perlu jogging, atau lari cepat, tapi cukup dengan berjalan kaki saja. Itu olah fisik yang benar, jadi, kalau teman-teman ingin tubuhnya dari gendut menjadi langsing, itu yang pertama, ya itu olah fisik yang benar. Yang kedua adalah, makan yang benar. Makan yang benar itu seperti apa? Makan yang benar itu adalah, secara kuantiti dan secara kualitas juga ya. Jadi, secara kualitas, yang jelas kalorinya, kalau bisa tidak berlebihan. Jadi, kita menyarankan menggunakan seabanyak sayuran, buah, kacang, kedele, dan gandum juga, hot meal atau gandum itu kita menganjurkan. Terus, mengenai kuantiti, ya sewajarnya kurang lebih sesuai dengan kalori yang kita butuhkan. Dan, untuk makan malam yang terakhir, kita menggunakan metode, di atas jam 7 malam kita tidak makan. Yaitu, M yang kedua, yaitu makan yang benar. M yang ketiga, yaitu mengelola jam tidur kita yang benar ya. Jadi, setelah seharian kita bekerja, kita menganjurkan teman-teman semua untuk tidur yang benar. Jadi, kita tidur 7-8 jam dalam sehari, jadi jangan sampai kita kekurangan jam untuk beristirahat. Terus, yang keempat adalah mengelola emosi atau psikologi yang benar. Jadi, kita menyarankan teman-teman untuk menghindari stres. Kita harus mengelola emosi kita dengan benar dan lebih mengelola emosi dengan lebih positif lagi. Itu M yang keempat. Terus, M yang kelima adalah mengelola spiritual yang benar. Jadi, spiritual ini bukan hanya kita berdoa atau kita berdoa setiap hari ya, tapi juga lebih pendekatan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, kita mengelola spiritual kita itu seperti apa. Jadi, kita harus mempunyai perasaan berserah dan bersyukur dalam setiap kegiatan kita sehari-hari. Dengan demikian, emosi kita juga akan menjadi lebih baik dan visi kita juga dalam sehari-hari juga akan meningkat stamina-nya. Itu 5 M dari yang kita bisa sampaikan hari ini. Untuk teman-teman yang mau mencoba, kami menyarankan untuk mencoba. Ini saya bisa dalam 1 bulan menurunkan secara drastis. Untuk makan yang benar, kita mengelola juga ada tambahan. Jadi, kita harus mengurangi minyak ya. Kalau gula saya rasa masih bisa, cuma kalau minyak harus dikurangi. Demikian video dari kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!